Kepolisian! Pemanggota Dewan yang... Gelombang demonstrasi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja terus digelar berbagai elemen masyarakat. Di depan gedung DPRD Kota Sukabumi, kini giliran gebungan organisasi kemahasiswaan, petani dan buruh menggelar demonstrasi menuntut agar DPRD Kota Sukabumi ikut menolak UU Cipta Kerja yang disahkan 5 Oktober lalu. Setelah 2 jam, hujan deras mengguyur. Meski kondisi basah kuyuk, masa tetap bertahan menggelar demonstrasi. Sejumlah perwakilan masa tetap berorasi di atas mobil bak terbuka yang dilengkapi pengarah suara. Sementara masa lainnya berhadapan dengan petugas keamanan Polres Sukabumi Kota yang juga basah kuyuk terus berupaya masuk ke halaman DPRD. Masa demonstran terus mendesak anggota DPRD menemuinya walau kondisi hujan. Dua wakil rakyat menemui masa yaitu Maming Surita dari Partai Demokrat dan Wawan Juanda dari Partai Keadilan Sejahtera dari PKS. Salah seorang mahasiswa langsung menyampaikan aspirasinya berupa penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja dengan menggunakan megafon. Setelah selesai, masa aksi langsung berdiri dan membubarkan diri. Demonstrasi gabungan bertajuk Sukabumi menggugat ini berasal dari Cipayung plus Sukabumi meliputi PMII, HMI, GMNI, IEM, dan PBH Masih. Selain itu diikuti oleh SAPMA dan Badan Buruh Pekerja Pemuda Pancasila Kota Sukabumi, Serikat Petani Indonesia SPI Sukabumi, dan Fraksi Rakyat.